Halo semua, kembali lagi bersama saya Afri di video tutorial. Di video tutorial kali ini saya akan bahas tentang chat GPT ya. Jadi, sudah cukup lama saya tidak bahas chat GPT secara spesifik. Di video kali ini saya akan ajarkan bagaimana kita mempelajari hal baru dengan chat GPT untuk menambah skill dan pengalaman kita. Kali ini kita akan membahas tentang copywriting. Nah, di mana copywriting ini sangat penting perannya dalam dunia sales, marketing, dan lain sebagainya. Kalau Anda nulis email, kalau Anda nulis penawaran promo, Anda nulis broadcast, Anda butuh yang namanya copywriting. Karena dengan copywriting itu Anda bisa menyampaikan pesan sebuah produk yang Anda buat kepada calon dan target market yang Anda tuju. Oke, langsung saja kita masuk ke chat GPT-nya. Di sini saya akan tanya ke chat GPT, GPT Anda adalah, apa ya, biasa kita bilang mentor ya, adalah mentor copywriting saya. Bisakah saya belajar dengan Anda tentang copywriting? Jadi, jawab tentu. Saya senang membantu Anda dengan belajar copywriting. Copywriting adalah seni atau teknik menulis teks yang persuasif ya, untuk menarik dan mempengaruhi pembaca agar melakukan tindakan sesuatu. Dalam pembelajaran copywriting kita dapat membahas topik seperti elemen-elemen copywriting, tujuan copywriting, kemahaman, menggunakan emosi, kepuasan, keinginan, struktur, dan efektif, kekuatan kata-kata, testing, dan analisa copywriting untuk media berbeda, praktek, dan latihan. Oke, jadi, AI ini si GPT ngasih tahu ya, hal-hal yang akan dibahas dalam belajar di copywriting itu setidaknya Anda 10 bagian ya, praktek dan latihan nanti. Saya dapat memberikan contoh-contoh praktis dan latihan untuk membantu Anda mengasah keteraturan copywriting Anda. Oke, ini menarik ya nomor 10 ini ya, tapi di sini kita baca dulu, tujuan, mendiskusikan berbagai tujuan seperti menjual produk atau jasa, membangun brand awareness, dan mengaruhi trafik ke suatu situs web. Nah, jadi yang penting ya, jadi kemarin saya juga melakukan survei, bagi Anda yang belum melakukan survei, silahkan klik link di sini atau deskripsi di sini ya. Nah, surveinya itu ternyata pertanyaan saya adalah, kalian tuh kalau gunain chat GPT tuh tujuannya untuk apa? Nah, mereka jawab ya itu pengen untuk konversi. Nah, konversi itu sendiri kan adalah hasil akhir dari sebuah penjualan. Tapi yang nggak disadari, nah bagaimana Anda itu membangun sebuah brand awareness, membangun kesadaran dulu tentang adanya produk Anda, kualitas yang Anda tawarkan, dan bagaimana manfaat value dari produk atau jasa yang Anda tawarkan. Ini yang kadang orang nggak mau diperhatikan. Tahu-tahu, yaudah saya maunya konversi aja. Ikut kelas A, kelas B, kelas C, kok nggak menghasilkan? Nah, itu ada satu hal yang nggak mereka pahami tentang bagaimana membangun brand awareness-nya. Ini GPT benar-benar ngasih banget ini ya, step by step-nya. Jadi, bagi Anda yang belum pernah belajar mungkin copywriting, ya chat GPT ini bisa bantu banget ya. Kalau Anda ikut e-course mungkin akan diajarkan, tapi anggaplah yang saya bilang tadi di sini GPT sebagai mentor copywriting saya. Dia ngasih tahu seperti ini. Oke, next kita akan coba minta GPT buatkan sebuah sejadwal tentang copywriting agar kita tahu apa saja yang harus kita pelajari dari ke 10 poin ini ya. Sekarang saya coba tanya. Saya ingin belajar copywriting dalam waktu 2 minggu. Dan goal saya dalam 2 minggu saya dapat menulis copywriting yang menarik untuk bisnis, untuk bisnis, untuk bisnis, untuk bisnis, untuk bisnis, untuk bisnis saya. Terus dapatkah Anda membuat desain jadwal belajar untuk saya? Apa yang harus dalam waktu 2 minggu berarti gini. Apa hal yang harus saya pelajari Jika saya meluangkan waktu 1 jam per hari untuk belajar copywriting Dapatkah saya belajar secara cepat untuk memahami copywriting Kita minta kayak gitu ya. Jadi andaikan saya adalah seorang pekerja kantoran pengen bisa belajar copywriting buat mengingkatkan skill saya Kita minta GPT bikinin jadwal selama 2 minggu Dimana dalam setiap harinya saya nyiapin waktu hanya 1 jam untuk belajar. Nah poin-poin apa saja yang harus saya pelajari kita minta GPT buatkan. Itu saya dapat membantu anda merencanakan jadwal copywriting dalam waktu 2 minggu. Jika anda memiliki goal untuk dapat menulis copywriting menarik dan diisi kamas anda dalam bahwa berikut adalah rencana copywriting. Minggu 1 pemahaman dasar copywriting. Pertama 2 pengenalan copywriting. Oke hari ke-3 ke-4 elemen-elemen copywriting. Hari 5-6 mengetahui target audience. Nah itu penting kan? Nah ini dia nih. Banyak orang yang gak memahami tentang target audience tapi pengennya konversi aja. Memahami emosi dan manfaat. Pelajari bagaimana menggunakan emosi yang menghidupkan dengan pelajaran. Oke teknik dan praktek copywriting. Struktur copywriting. Pelajari struktur umum seperti AIDA atau PAS. Pahami urutan langkah dalam mempengaruhi pembaca dan sebagainya. Dan disini apa nih? Jika anda memiliki waktu 1 jam per hari anda dapat mengatasi jadwal belajar anda sebagai berikut. Oke dia langsung buatin. Jadwalnya ya. Hari 1-4 dedikasikan waktu untuk memahami dasar-dasar copywriting. Fokus pada pemahaman audiens, target, dan manfaat. Belajari struktur dan teknik copywriting. Oke ingat bahwa memahami copywriting dengan mendalam merupakan waktu dan latihan yang konsisten. Kalau berusaha. Oke oke. Buatkan saya tabel. Untuk. Ini apa tadi ya? Mengatur jadwal ya. Jika anda memiliki waktu 1 jam per hari. Buatkan saya tabel. Untuk mengatur jadwal saya. Di mana saran anda pada hari 1-4. Mendedikasikan untuk memahami dasar-dasar copywriting. Misalkan anda buatkan tabel tersebut. Nah minta dia. Nah ini dia langsung dibagi-bagi lagi sama GPT. Jadi hari pertama pengenalan copywriting definisi dan pentingnya. Yang kedua perbedaan antara content writing dan copywriting. Yang ketiga elemen-elemen copywriting mengatline. Pastikan untuk menjaga konsistensi dalam belajar. Berikan waktu yang cukup. Selamat belajar dan semoga jatuh membantu anda dalam belajar copywriting. Nah anda bisa buat seperti ini ya. Ketika nanti anda belajar di rumah. Anda meluangkan waktu 1 jamnya untuk belajar copywritingnya. Di sini anda tinggal minta lagi perintahnya kan. Di hari ke-5 ke-7 untuk fokus pemahami audiens. Nah anda tinggal buat perintahnya sama. Seperti yang saya contohkan ini. Nanti si GPT akan buatkan tabel yang seperti ini. Sekarang saya mau minta. Bisa tidak ya? Bisakah anda lebih spesifik lagi untuk hari pertama. Oke. Bisakah anda berikan saya materi untuk saya pelajari di hari pertama. Yaitu kita copy ininya datanya. Kita minta materinya. Tentu berikut hari pertama. Definisi copywriting tentunya. Copywriting adalah seni dan teknik menulis teks yang persuasif dan menarik dengan tujuan pengaruh pembaca. Pentingnya copywriting. Tugas hari ke-1. Ini ada dikasih tugas. Baca lebih lanjut contoh-contoh copywritingnya. Sukses dalam bisnis. Amati iklan, tulisan promosi, dan konten lainnya. Coba anda menuliskan elemen-elemen copywriting di dalamnya. Pastikan anda mengalami konsep dasar. Copywriting. Ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk mengalami lebih lanjut tentang copywriting pada hari-hari berikutnya. Oke oke. Sekarang gimana coba? Bisa enggak sih? Ini kan tugasnya suruh ngamatin. Kita minta contohnya dulu ya. Kayak gimana ya. Kalau harus kita ngamatin contoh copywriting. Tapi kita mintanya, minta di sini brand terkenal ya. Dari sini ya. Copywriting yang terkenal dari sebuah brand. Untuk saya amatin. Jangan sampai salah perintahnya. Nah ini dia. Dari Nike. Just do it. Surabat ini berhasil menggabungkan pesan. Keluar dengan inspirasi. Ia mendorong pembaca untuk mengatasi hambatan dan mengambil tindakan. Sekaligus membangun asosiasi positif dengan merek yang promosikan semangat, juang, dan pencapaian. Contoh, ini menunjukkan bagaimana sebuah frasa pendek dapat memiliki dampak yang besar menjadi bagian dari integrasi. Just do it mengelahami bukan hanya dalam olahraga, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi kan salah satu contoh terbaik di copywriting sukses dan ikonik. Nah ketika Anda sudah dapat hasil yang seperti ini, Anda bisa coba kita copy dan ini iklannya ya. Kita cari di Google. Untuk kita amati. Just do it. Nah ini. Just do it. Asal-usul slogan just do it, brain. Dan di sini kita bisa lihat cara amatinya. Seperti saran si chat GPT ya di pertanyaan sebelumnya, yaitu tugasnya itu kita baca lebih lanjut tentang contoh-contoh copywriting dalam dunia bisnis. Kemudian amati iklan, tulisan promosi atau konten lainnya, dan coba identifikasikan elemen-elemen copywriting di dalamnya. Nah caranya itu gimana ketika Anda sudah mengerjakan tugas hari pertamanya ini. Ya kita lihat, misalkan kita cari di Google ya kan. Oke gini. Just do it. Anda tinggal baca ininya ya, artikel-artikel. Ini kan beberapa ini kayak masuk ke website ya. Branding strategy insight. Masuk ke CNN. Anda bisa baca hal-hal ini untuk Anda amati. Di sini juga Google punya fitur yang namanya video. Ini bisa coba kita lihat di sini. Ini nanti bisa Anda pelajari untuk membuat copywriting-copywritingnya. Bagi Anda yang mau menghasilkan copywriting yang bagus, saya ada Advanced Digital Marketing Prom. Di mana Advanced Digital Marketing Prom ini, saya sediakan beberapa prom-prom perintah untuk kebutuhan digital marketing Anda. Salah satunya yaitu copywriting. Di sini ada beberapa poin yang bisa Anda klik. Misalkan salah satunya ya ini yaitu menulis writing long from sales copy. Di sini sudah tersedia perintah-perintah yang bisa Anda copy paste dan Anda isi. Nah, jadi ketika Anda sudah belajar dasar-dasar copywriting-nya, kemudian Anda menggunakan Advanced Digital Marketing ini, Anda akan menghasilkan copywriting yang lebih sempurna dan yang lebih cepat dan lebih bagus. Tentunya hal ini akan mempersingkat waktu Anda dalam membuat copywriting. Jika Anda ingin menggunakannya, silakan klik di resepsi video ini. Dan mungkin sekian saja video tutorial kali ini. Semoga video tutorial ini membantu kebutuhan Anda dalam belajar copywriting. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!